Oh, kayak lini maksudnya. Kita dari SMB kelas 1. Tapi semenjak mahal ini setengah saat ini, apakah dia berubah? Dia berubah? Dia berubah? Dia berubah? Tidak hanya cinta sejati memiliki tempat pada sepasang individu yang pernah dimabuk cinta. Atau bahkan saat ini tidak sejodoh, tapi diam-diam masih saling mengingat. Ayo, aku yuk. Persahabatan juga ada yang namanya sahabat sejati. Baik itu di masa sekolah maupun sahabat bermain semasa kecil di kampung. Tapi, bagaimana jadinya jika sahabat masa kecil itu sudah tumbuh dewasa dan menjadi publik figur di ibu kota yang sukses dan terkenal? Pasti seorang sahabat merasa sangat senang dan ada kebanggaan tersendiri. Sekalipun hanya melihat sosok sahabat masa anak-anaknya itu menghiasi beberapa program layar televisi. Namun, bagaimana perasaan Anda jika sahabat sejati itu pulang kampung? Lalu Anda kebetulan ketemu, tapi seakan-akan dia berubah drastis, sombong, sudah menjaga jarak, atau seakan-akan malu lagi berteman dengan Anda? Apalagi kalau Anda misalnya hanya pekerja serabutan. Setiap orang pasti pernah merasakan lika-liku kehidupan, seakan dibuat seimbang. Ada kalanya seorang merasa bahagia dan tidak memiliki masalah apapun dalam hidupnya. Namun, ada pula kalanya seseorang merasa di bagian paling bawah saat sedang mengalami ujian. Pertanyaannya, apakah benar Mahali Niraharja semenjak meninggalkan kampung halamannya di Bali dan merantau ke ibu kota pasca mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 pada Oktober 2019 silam dan kini bisa dikatakan sudah menjadi musisi muda tanah air yang cukup sukses. Namun, benarkah ia sudah merupakan para sahabat sejatinya di Bali? Berikut pernyataan eksklusif dua sahabat semasa anak-anak Mahalini di Bali yang bernama lengkap Ayu Sintia dan Ida Ayu Listia Sanradevi di rangkum YouTube channel Berbagi Cerita CEBC. Siapa yang tak kenal dengan pelantun sisa rasa yang lagunya kini sudah ditonton tak kurang dari 100 juta kali bahkan terus dan terus-terus meroket lagu-lagunya didengar dan ditonton bahkan diikuti single-single lainnya seperti Melawan Restu, Janji Kita, Aku Yang Salah, Kisah Sempurna dan dua single kolaborasi terbarunya Yur Main dan Satu Tujuh bersama musisi muda anak komedian Kansule Siapa lagi kalau bukan Rizky Febian? Ya, benar sekali Mahalini Raharja Gadis Bali berusia 22 tahun jebolan Indonesian Idol musim ke-10 ini ternyata semenjak tenarnya banyak yang memberinya gelar bersama Rizky Febian kekasihnya sebagai ratu dan pangeran konser Ya, hal itu sangat dimaklumi dan memang benar-benar terjadi Pasalnya, jadwal manggung mereka semenjak pacaran pada 7 Februari 2022 lalu hingga saat ini, bahkan ke depan jadwal manggungnya begitu sangat padat Namun, benarkah karakter dan sifat Mahalini sudah berubah semenjak tenarnya menjadi publik figur tanah air pada para sahabat masa anak-anaknya di Bali? Nah, tapi semenjak Mahalini setenar saat ini, apakah dia berubah? Enggak Enggak sama sekali Dia tuh, kan dia tuh selalu inget dia yang halusnya Dia tuh dari dulu tuh selalu inget teman-teman-temannya Walaupun suka tenang sekarang, tapi kesibuk kayak sekarang Bahkan, nyempetin pitfall kalau berbeda, nyempetin cerita Oh, pun bentar aja, lebih nyempetin cerita Terus nyempetin cerita-cerita Kedua sahabat Mahalini ini pun ikut menjelaskan Bahwa Mahalini itu adalah anak ketiga di dalam keluarganya Atau anak yang paling bungsu dan tak memiliki kakak perempuan Halo, Gak Ida, namanya Gak Ida, ini bukan anak saya di Gagula Tapi kenapa pake ketut? Oh, jadi Jelaskan Jadi, gimana aja? Jadi, di keluarganya Gak Lintu memang gak ada ketut Makanya, eh, gak ada komang Makanya Gak Lintu di namanya Gak Lintu pake ketut gitu loh Itu emang udah dari dulu Kayak gitu Ya, dari lahir udah ketut gitu ya Dari lahir udah ketut, karena disana tuh gak ada komang Itu susah uang Dan dia ngomongnya juga kayak gitu tuh Jadi, di Lia, Mahalini itu hingga saat ini Dan mudah-mudahan seterusnya tetap menjaga silaturahmi pada teman-temannya Bahkan, salah satu stylist Mahalini sebut saja Adar Atar Mengakui, jika Mahalini dan keluarganya itu sangat welcome dan sangat-sangat baik Admin channelnya berbagi Keluarga baik banget Sumpah-sumpah Orang kalau udah dari sananya baik Gak bisa Orang kalau bergurau-gurau baik Cepat ketahui Tapi Gak tau, cantik ya Pake iparnya Nini Lini tuh cantik banget loh Oke Si Nini tuh cantik banget loh Udah gitu Dianggapnya kayak Iki Iki itu kan bukan artis baru ya Tapi dia itu Ya sama Biasa aja sama kita Gak ngebeda-bedain gitu Baik Kalau gak baik kita gak mungkin bertahan lama-lama Karena Yang aku suka dari Lini Dia kalau suka dia bilang suka Kalau gak suka dia bilang gak gitu Gak ntar gak ikut Lini malam ini Ikutlah kan kerja Jadi kesimpulannya Jangan sombongnya dengan apapun yang kita miliki Sebab Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran Kita harus belajar dari kisah iblis Iblis itu hebat Namun dia sombong dan angku Merasa diri lebih baik dari Nabi Adam Akhirnya dia diusir dari surganya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Turunlah kamu dari surga itu Karena kamu tidak sepatutnya menyembuhkan diri di dalamnya Maka keluarlah Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina Kurang surat al-Araf ayat 13 Apabila kita diberikan kekayaan Misalnya terkadang kita juga merasa hebat dari orang-orang yang tak punya Padahal kekayaan dan kemiskinan sejatinya Hanyalah ujian dari Allah untuk manusia Untuk melihat seberapa baik orang kaya dan seberapa sabar orang miskin Oleh sebab itu Sungguh tak elok Jika melukai hati manusia lain dengan kekayaan dan jabatan Yang sejatinya semua itu hanya titipan Rasulullah s.a.w. bersabda Cukuplah seorang dikatakan berbuat jahat Jika ia menghina saudaranya yang muslim Hadis riwayat muslim Seorang mukmin sudah seharusnya membenamkan sifat sombong dan angku Kita harus merendahkan hati agar tak dibenci Allah yang maha suci Untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa poin Jika berjumpa dengan anak-anak Anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita Karena belum banyak melakukan dosa Selanjutnya Apabila bertemu dengan orang tua Anggaplah ia lebih mulia daripada kita Karena dia sudah lama beribadah Jika berjumpa dengan orang alim Anggaplah dia lebih mulia daripada kita Karena mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu Jika melihat orang bodoh Anggaplah mereka lebih mulia daripada kita Karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan Sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui Apabila melihat orang jahat Jangan anggap kita lebih mulia Karena mungkin suatu hari nanti dia akan bertobat atas kesalahannya Apabila bertemu dengan orang kafir Katakan di dalam hati Bahwa suatu hari Nanti mereka akan mendapatkan hidayah Dan memeluk Islam Sehingga dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah SWT Nasihat Imam Al-Ghazali ini Mengajarkan kita agar rendah hati Dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain Orang mukmin adalah mereka yang selalu rendah hati Dan menghargai manusia lainnya Allah SWT berfirman Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila jahil menyapa mereka Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan Kurang Surat Al-Furqan ayat 63 Sekali lagi Mahalini maupun Aiki Teruslah menjaga ahlak dan adabia Semoga kalian dijodohkan oleh yang maha kuasa dan hidup bahagia Amin Terus ikuti Youtube Channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini Yang bertulih semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Asik gitu dong Aku ke tangan dulu dong Sebelumnya aku mau ngucapin sama tulang-tulang dulu Dengan aku melihat Kak Gladys Ulang tahun ini aku jadi Semakin terinspirasi Nanti aku kalau udah punya anak juga Mau ngerayain kayak gini ya Jadi kayak semakin harmonis Terlihat sama suami Lagi winning anniversary juga kan Semoga nanti aku juga bisa seperti ini Yang misalnya hari ini